Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadir Nafis Gumai mengatakan KPU telah menetapkan 784 pasangan calon pemilihan kepala daerah 2015 yang memenuhi syarat. Daerah-daerah yang tadi malam itu ketinggalan itu ada 4 daerah, yaitu Kabupaten Karo di Sumatera Utara, kemudian Nabire dan Supiori di Papua, dan kemudian satu lagi Kabupaten Selayang di Sulawesi Selatan. Secara total sekarang 784 pasangan calon yang memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat itu 62. Proses penetapan pasangan calon kepala daerah ini terdiri dari 261 daerah dengan 9 provinsi, 219 kabupaten, dan 33 kota. Pasangan calon yang telah lulus memenuhi syaratan tingkat provinsi sebanyak 20 pasangan calon. Untuk tingkat kabupaten sebanyak 663 pasangan calon, sedangkan untuk tingkat kota sebanyak 101 pasangan calon, dan total 784 pasangan calon yang telah memenuhi syarat pemilihan kepala daerah 2015. KPU akan membuka pendaftaran ulang pemilihan kepala daerah yang masih memiliki satu pasangan calon pemilihan kepala daerah. Seperti Kutai Kartanegara, Kota Denpasar, dan Minahasa Selatan antara tanggal 28 sampai 30 Agustus. Hadir juga menambahkan setiap pasangan calon yang sudah ditetapkan tidak boleh mundur dari pencalonan pilkada. Bagi mereka yang mengundurkan diri dalam pencalonan kepala daerah akan dikenakan denda dan sanksi pindana, sebesar 20 miliar rupiah bagi calon gubernur. Dan untuk bupati dan wali kota akan dikenakan sebesar 10 miliar rupiah, dan juga akan dikenakan pidana selama 26 bulan. Terima kasih telah menonton!